Pendekar Sakti Suling Puala bagian 9.13 Curus Pukulan Cahaya Emas Di Gunung Taisan, tampak Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan sedang berlatih Tian Leong Chiang Hoat, ilmu pukulan naga khayangan, dengan sungguh-sungguh setelah itu, mereka juga berlatih Tian Leong Chiang Hoat, ilmu pedang naga khayangan, menggunakan ranting. Di saat mereka berhenti berlatih, terdengar suara pujan dan muncul Tai Lilo Cheng dengan wajah berseri-seri. Omitohut. Kalian berdua telah berhasil menguasai Tian Leong Chiang Hoat dan Dan Leong Chiang Hoat. Bagus, bagus gul seru mereka sambil memberi hormat. Hahaha Tai Lilo Cheng tertawa gembira, kemudian bertanya, sudah berapa lama kalian berada di sini? Kalau tidak salah, jawab Toan Beng Kiat. Sudah hampir lima tahun, bukan betul, Tai Lilo Cheng manggut-manggut. Memang tak terasa, tahu-tahu sudah lima tahun, guru, bagaimana kepandayan kami tanya Lem Kiong Soatlan mendadak sambil tersenyum. Maju pesat, sahut Tai Lilo Cheng. Guru tidak menyangka, kalian begitu cerdas, itu berkat bimbingan guru, ujar Toan Beng Kiat. Padahal kami sangat bodoh, Omitohut Tai Lilo Cheng manggut-manggut. Merendah diri merupakan sifat yang baik, angkuh dan sombong justru akan meruntuhkan diri sendiri, terima kasih atasmu. Jangan guru, ucap mereka berdua serentak. Omitohut Tai Lilo Cheng menatap mereka sambil tersenyum. Kini usia kalian sudah belasan, sudah remaja loh guru, tanya Toan Beng Kiat. Kapan kami boleh pulang ke Tai Lilo Cheng dan menambahkan, hari ini guru akan menurunkan kepada kalian semacam ilmu, tapi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ilmu apa itu tanya Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan serentak dengan wajah berseri. Kim Kong Sin Kang, tenaga sakti cahaya emas, Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan cahaya emas, dan Kim Kong Kiam Hoat, limu pedang cahaya emas Tai Lilo Cheng memberitahukan. Terima kasih, guru ucap mereka. Kalian berdua harus tahu, bahwa guru tidak mewariskan ilmu tersebut kepada Li Men Chiu, ujar Tai Lilo Cheng. Kenapa? Tanya Toan Beng Kiat Heran. Omi Tohut, Tai Lilo Cheng menghela nafas panjang. Karena guru tahu bagaimana wataknya. Lagi pula masih ada suatu takdir dan karma pada dirinya, maka guru tidak mewariskan ilmu tersebut kepadanya guru, bagaimana wataknya tanya Lem Kiong Soatlan. Takdir dan karma apa pula untuk dirinya wataknya agak ingin menang sendiri dan sangat berambisi, jawab Tai Lilo Cheng memberitahukan mengenai takdir dan karmanya, lebih baik kalian tidak usah tahu. Yang penting kalian harus banyak melakukan kebaikan, sebab siapa yang melakukan kebaikan, pasti akan menerima takdir dan karma yang baik pula. Mengerti kalian mengerti guru, sahut Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan serentak. Omi Tohut ucap Tai Lilo Cheng dan menambahkan, setiap manusia juga tidak akan terlepas dari suatu cobaan. Di saat menghadapi cobaan, kita harus kebah dan jangan sampai tergoyahkan, Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan mengangguk, dan Tai Lilo Cheng memandang mereka sambil tersenyum. Kalian pun harus ingat, ujar padri tua itu dan melanjutkan, nasib, peruntungan, perjodohan dan musibah setiap manusia berkaitan dengan takdir. Oleh karena itu, janganlah kalian terlampau memaksa diri. Yah, Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan mengangguk lagi. Tai Lilo Cheng terus memberikan berbagai wajangan kepada Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan, mereka berdua mendengar dengan penuh perhatian. Setelah itu, barulah Tai Lilo Cheng mengajar mereka Kim Kong Sin Kang, tenaga sakti cahaya emas. Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan telah memiliki wakang hutbon panyak Sin Kang dari Tai Lilo Cheng, maka tidak begitu sulit bagi mereka untuk belajar Kim Kong Sin Kang. Sementara itu, Siang Koan Goat Nilo terus melatih Giyokli Sin Kang, maka tidak mengherankan kalau wakangnya bertambah tinggi. Hal itu tentu sangat mengirangkan Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin. Bahkan Siang Koan Goat Nilo pun semakin mahir meniup suling, dan ginkangnya juga sudah maju pesat. Kini Siang Koan Goat Nilo sudah berusia 14 tahun. Gadis itu bertambah cantik dan lemah lembut. Hari ini ia berlatih Giyokli Kiam Hoat, Giyokli Kiam Hoat dan Ginkang. Setelah itu, ia duduk beristirahat di bawah sebuah pobon sambil meniup suling. Berselang beberapa saat kemudian, barulah ia berhenti dan tiba-tiba mendengar suara tawa. Hahaha! Bagus muncul Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin sambil tertawa gembira. Ayah, ibu panggil Siang Koan Goat Nilo. Goat Nilo, ujar Kaohun Bijin sambil tertawa nyaring. Kepandayanmu makin maju. Sungguh mengagumkan Oh Siang Koan Goat Nilo tersenyum. Benar Kim Siao Suseng manggut-manggut dan menambahkan, luakangmu pun bertambah tinggi, itu sungguh di luar dugaan semua itu, Siang Koan Goat Nilo tersenyum lagi. Atas bimbingan ayah dan ibu, hahaha Kim Siao Suseng tertawa gelap. Sesungguhnya itu berkat latihanmu sendiri. Oh ya Kaohun Bijin menatapnya dalam-dalam, kernudian tertawa cekikikan seraya berkata, Nak, engkau bertambah cantik lo ibu wajah Siang Koan Goat Nilo kemerah-merahan. Goat Nilo, ujar Kim Siao Suseng sungguh-sungguh kini engkau sudah remaja, maka harus berhati-hati bergaul dengan kaum lelaki. Jangan sampai engkau terjerumus, harus pilih yang tepat pula, sambung Kaohun Bijin Oh Ya, entah bagaimana keadaan Tio Tsehiong dan lainnya, yang berada di pulau Hang Hoang Tu Bijin. Kim Siao Suseng menatap istrinya dan berkata, mungkin kini sudah waktunya kita pergi ke sana, ke pulau itu benar, Kaohun Bijin tertawa gembira. Kapan kita berangkat ke sana bagaimana kalau besok pagi itu, Kaohun Bijin berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan wajah berseri. Baiklah, Goat Nilo Kim Siao Suseng menatap putrinya sambil tersenyum. Bagaimana engkau merasa gembira akan berangkat ke pulau Hang Hoang Tu sungguh gembira sekali, ayah, jawab siang koan Goat Nilo dengan wajah cerah ceria. Di saat bersamaan, muncul kuan GWA siang koai dan lakui, yang kemudian memberi hormat kepada Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin. Bagus Kaohun Bijin tertawa. Kebetulan kalian kemari, aku ingin bertanya kepada kalian, Bijin ingin bertanya apa tanya kuan GWA siang koai. Kami bertiga akan berangkat ke pulau Hang Hoang Tu, apakah kalian mau ikut tanya Kaohun Bijin? Itu, kuan GWA siang koai memandang lakui. Bijin, ujar Tio M. Kuawi. Lebih baik kami menjaga lembah ini, karena kami sudah merasa bosan berpergian jauh, baiklah, Kaohun Bijin manggut-manggut. Kalian jaga baik-baik lembah ini. Kami akan berangkat besok ya, Bijin, kuan GWA siang koai dan lakui mengangguk. Kami pasti menjaga baik-baik lembah ini. Hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Kalian memang setia sekali kepada kami, ku ucapkan terima kasih kepada kalian sama-sama, sahut kuan GWA siang koai dan lakui sambil tertawa. Keesokan harinya, berangkatlah Kim Siao Su Seng, Kaohun Bijin dan siang koan Goat Nio Kepak Hai, Laut Utara. Belasan hari kemudian, mereka bertiga telah tiba di pulau Hang Hoang Tu. Betapa girangnya Tio Chiehiong, Lim Cheng Im, Tio Tai Seng dan Sam Ganshin K ketika melihat kedatangan mereka. Hahaha Sam Ganshin K tertawa gelak. Sastrawan Sialan, terima kasih atas kedatangan kalian. Hahaha Kim Siao Su Seng juga tertawa gelak. Pengemis bau, ku kira engkau sudah mampus. Tidak taunya masih segar bugar kakak panggil Tio Chiehiong dengan wajah berseri. Bibi panggil Lim Cheng Im sambil tertawa gembira. Hai hai hai. Hai 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 Kaohun Bijin tertawa nyaring saking gembiranya. Kalian berdua pasti bahagia sekali kakak dan paman sastrawan pasti hidup bahagia juga, sahut Tio Chiehiong sambil memandang siang koan Goat Nio. Kakak, gadis ini, dia putri kami, namanya siang koan Goat Nio, Kaohun Bijin memberitahukan. Oh Tio Chiehiong terbelalak. Sungguh cantik sekali putri kalian hai hai hai. Siapa dulu sahut Kaohun Bijin sambil tertawa cekikikan tentu ayahnya, ujar Kim Siao Su Seng. Hahaha Sen Gan Sin Ke tertawa terbahak-bahak sastrawan sialan, engkau begitu jelek, tapi kenapa bisa mempunyam putri yang sedemikian cantik? Sungguh di luar dugaan hei hai hai Kaohun Bijin tertawa. Pengemis bau, aku sangat cantik, maka anakku juga pasti cantik, tidak salah, tidak salah, Sem Gan Sin Ke terus tertawa. Kim Siao Su Seng, Bijin. Silakan duduk ucap Tio Tai Seng ramah, kemudian menyuruh pembantu menyuguhkan minuman. Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bijin duduk, tak lama kemudian munculah Tio Hang Hoa bersama Li Ailing. Tio Hang Hoa segera memberi hormat kepada mereka, sedangkan Li Ailing bersujud. Ailing memberi hormat kepada paman dan bibi, ucap gadis itu. Hahaha Kim Siao Su Seng tertawa. Bangunlah adik Tio Hang Hoa tanya Kaohun Bijin. Siapa gadis itu putri kakak Hang Hoa? Tio Tio Hang Hoa memberitahukan. Oh-oh-oh Kaohun Bijin manggut-manggut, kemudian mengerutkan kening. Eh, di mana Li Men Chiu? Kenapa dia tidak kelihatan dia? Dia, Tio Chiehiong memandang Tio Tai Seng, agar pamannya yang menjelaskan. Mantuku itu memang binatang, ujar Tio Tai Seng mencaci. Tak punya perasaan, tak punya nurani dan, ayah Tio Hang Hoa menatapnya dengan wajah muram. Jangan mencacinya, ah-ah-ah-ah keluh Tio Tai Seng. Itu membuat Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bijin saling memandang. Apa gerangan yang telah terjadi? Tanya Kaohun Bijin. Dia telah meninggalkan kami, sahut Tio Hang Hoa memberitahukan sambil tersenyum getir. Apakah Kaohun Bijin dan Kim Siao Su Seng terbelalak? Li Men Chiu sudah mati. Dia memang telah mampus sahut Tio Tai Seng dengan wajah dingin. Ayah, Tio Hang Hoa menggeleng-gelengkan kepala kemudian memberitahukan, dia tidak mati, melainkan meninggalkan pulau ini. Oh Kim Siao Su Seng tertegun. Kenapa? Dia meninggalkan pulau ini? Dia, Tio Hang Hoa menghela nafas panjang. Dia ingin mengangkat namanya di rimba persilatan, apa Kim Siao Su Seng mengerutkan kening? Kenapa dia jadi begitu itu sungguh di luar dugaan Kaohun Bijin menggesatu engge satu engkan kepala. Padahal dia murid Tai Li Loceng, namun bersifat begitu, Tai Li Loceng memang kemari setelah mantu sialan itu pergi, Tio Tai Seng memberitahukan. Kepala gundul itu bilang apa tanya Kaohun Bijin. Padritwa itu bilang bahwa semuanya itu adalah takdir dan suatu karma sahut Tio Tai Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ayahku pernah meninggalkan ibu, maka putriku harus menerima karma perbuatan itu, kepala gundul berkata begitu tanya Kaohun Bijin dengan kening berkerut-kerut. Ya, Tio Tai Seng mengangguk. Hektometer dengus Kaohun Bijin. Kalau aku bertemu kepala gundul itu, pasti menggetok kepalanya Bijin, Kim Siao Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. Jangan omong sembelarangan kepala gundul itu selalu mengatakan takdir dan karma. Padahal Li Men Chiu tak punya perasaan dan nurani, namun kepala gundul itu masih mengelah murid sialannya dengan alasan takdir dan karma. Dasar kepala gundul, Sahut Kaohun Bijin Sengit. Oh ya tanya Kim Siao Seng. Sudah berapa lama dia meninggalkan kalian? Sudah lima tahun, jawab Tio Hang Hoa dengan wajah murung. Dia pernah pulang tanya Kim Siao Su Seng lagi. Tidak pernah, Tio Hang Hoa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar lelaki sialan caci Kaohun Bijin. Kalau aku bertemu dia, pasti ku hajar dia sambil merangkak-rangkak Bijin, Kim Siao Su Seng mengerutkan kening. Jangan bicara sembarangan tidak baik eh Kaohun Bijin melotot. Bijin, kita adalah tamu. Jangan lupa lo Kim Siao Su Seng mengingatkannya harus tahu diri dikit. Huah ha 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 Seng dan Sien K tertawa gelap. Sungguh tak disangka, Kim Siao Su Seng berubah begitu sungkan. Ha 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 pengemis bahwa wajah Kim Siao Su Seng kemerah-merahan Oh ya, di mana It Sien Sien ni ibuku telah meninggal, Sahut Tio. Tai. Seng memberitahukan dengan wajah murung. Hah? Apa Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bijin tertegun? It Sien Sien ni sudah meninggal ya, Tio Tai Seng mengangguk. Ya ah ah Kaohun Bijin mengheja napas panjang. Tak disangka sama sekali, hening seketika suasana, berselang beberapa saat kemudian, Kaohun Bijin memandang Tio Chiehiong seraya bertanya. Chiehiong, engkau tidak punya anak punya, Tio Chiehiong memberitahukan anak laki-laki, namanya Tio Bun Yang, Oh wajah Kaohun Bijin berseri. Di mana dia? Cepat panggil dia kemari, aku ingin melihatnya dia tidak berada di sini, Sahut Leng Cheng Im. Sudah sebulan dia berangkat ke gunung Tiansan bersama Kaoheng, mau apa putra kalian ke gunung Tiansan? Tanya Kim Siao Su Seng heran. Berlatih lukang di sana, Sahut Tio Chiehiong memberitahukan. Kaoheng yang mengusulkan. Oh oh Kim Siao Su Su Manggut-Manggut. Sayang sekali Kaohun Bijin menggeleng-gelengkan kepala, Oh ya, sudah berapa usianya? Lima betas tahun Leng Cheng Im memberitahukan dan bertanya memangnya kenapa dan ada apa, Bibi Bagus Kaohun Bijin tertawa putriku berusia 14 tahun bagus. Sahut Sem Gan Sin Keh sambil tertawa, Bibi Bagus Kaohun Bijin pun yang tampan sekali, bahkan lemah lembut dan sudah menguasai seluruh kepandayan Ciehiong, dia pun sangat cerdas, pengemis bau Kim Siao Su Seng. Tertawa. Mulai mempromosia. Kira-kira begitulah, Sahut Sem Gan Sin Keh lalu memandang Siang Koan Goat Nilo Sastrawan Siatan. Putrimu cantik sekali betul Kim Siao Su Seng mengangguk dan menambahkan, bahkan lemah lembut. Dia pun telah menguasai seluruh kepandayan kami, sambung Kon Hun Bijin melanjutkan, juga pandai meniup suling bun yang pun pandai sekali meniup suling, Ciehiong menghadiahkan suling pualam kepadanya, ujar Sem Gan Sin Keh. Suara sulingnya sungguh menggetarkan kalbu, selatio tai seng. Siapa yang mendengarnya pasti terlena, hahaha Kim Siao Su Seng tertawa gelak. Aku pun telah menghadiahkan suling emas kepada putriku. Siapa yang mendengar suaranya, seumanya pasti terbetot keluar, sambung Kaohun Bijin sambil tertawa nyaring ibu. Wajah Siang Koan Goat Nilo tampak kemerah-merahan wuah. Untung, ujar Sem Gan Sin Keh dengan wajah serius. Apa maksudmu, pengemis bautanya Kim Siao Su Seng sambil mentapnya tajam. Untung apa putrimu itu, Sem Gan Sin Keh tersenyum. Kenapa dia tanya Kim Siao Su Seng? Untung tidak memiliki kebiasaan buruk ibunya, sahut Sem Gan Sin Keh memberitahukan. Ibunya sering tertawa nyaring dan cekikikan, bukankah itu merupakan kebiasaan buruk hai-hai dis Kaohun Bijin tertawa cekikikan, pengemis bau. Kalau engkau berani nyerocos yang bukan-bukan, tipimu pasti bengkak maaf. Maaf ucap Sem Gan Sin Keh, lalu diam tak bersuara lagi. Oh ya, adik kecil Kaohun Bijin memandang Tio Chieh Yong. Engkau harus mewariskan sedikit kepandiaanmu kepada putriku, jangan peli pelokokak Tio Chieh Yong tersenyum. Aku memang berniat demikian, Oh Kaohun Bijin tertawa gembira. Goat Mio cepatlah mengucapkan terima kasih kepada Paman Chieh Yong. Terima kasih, Paman ucap siang koan Goat Mio. Chieh Yong Kim Siao Su Seng tertawa. Engkau ingin mewariskan kepandayan kepada putriku tujuh jurus bit siat keng KHI, ilmu pemusnah kepandayan, Tio Chieh Yong memberitahukan. Dan Cip Lol Kiam Hoat, ilmu pedang pusing tujuh keliling, apa Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bijin terbelalak. Cip Lol Kiam Hoatnya, Tio Chieh Yong mengangguk. Ilmu ciptaanku, yang kalau tidak dalam keadaan bahaya, tidak boleh dikeluarkan, kenapa tanya Kaohun Bijin. Sebab ilmu tersebut sangat lihai dan ganas, yang setiap jurusnya pasti mematikan lawan, jawab Tio Chieh Yong sungguh-sungguh. Chieh Yong, maukah hengkau memperlihatkan ilmu itu? Kami ingin menyaksikannya, ujar Kim Siao Su Seng. Tentu mau, Tio Chieh Yong tersenyum sambil bangkit berdiri. Goat Mio, mana suling emasmu? Pinjamkan kepada kuya, Paman, Xiang Koan Goat Mio segera menyerahkan suling emasnya. Hatinya gerang bukan main sebab kedua orang tuanya selalu memuji kepandayan Tio Chieh Yong, dan kini ia mempunyai kesempatan untuk menyaksikannya. Tio Chieh Yong melangkah ke tengah-tengah ruangan, mempertunjukkan Cip Lor Kiam Hoat, ilmu ciptaannya. Kim Siao Su Seng dan Ka Ohun Bijin menyaksikannya dengan metel, terbelalak, kemudian merasa berkunang-kunang dan pusing. Begitu pula Xiang Koan Goat Mio. Bahkan gadis itu memejamkan matanya, tidak berani terus menyaksikannya karena merasa pusing sekali. Berselang beberapa saat, barulah Tio Chieh Yong menghentikan gerakannya. Dikembalikannya suling emas itu kepada Xiang Koan Goat Mio, lalu kembali ke tempat duduknya. Adik kecil, Ka Ohun Bijin menatapnya dengan metel, terbeliak. Betulkah engkau yang menciptakan Cip Lor Kiam Hoat itu betul? Tio Chieh Yong mengangguk kemudian memberitahukan, itu berdasarkan ilmu pedang Im Sihang Mo dan Pei Hang Li, bukan main hebatnya ilmu pedang itu. Ka Ohun Bijin menggeleng-gelengkan kepala dan bertanya. Adik kecil, betulkah engkau akan mengajarkannya kepada Goat Mio tentu? Tio Chieh Yong tersenyum. Bagaimana mungkin aku bohong? Bahkan aku juga akan mengajarkan kepada Ailing, jadi mereka berdua bisa berlatih bersama-sama. Terima kasih, Paman ucap Li Ailing cepat. Hahaha Sem Gan Sin Keh tertawa mendadak sambil menatap Kim Siaw Su Seng. Sastrawan Sialan, kenapa engkau diam saja, pengemis bau sahut Kim Siaw Su Seng sambil menghela nafas panjang. Aku msih merasa pusing gara-gara menyaksikan ilmu pedang Cip Lor Kiam Hoat itu. Oh Sem Gan Sin Keh tertawa lagi. Sastrawan Sialan, kita adalah Bulim Ji Hieh, namun sudah ketinggalan jauh, benar, Kim Siaw Su Seng manggut-manggut. Oh eh karena itu, lebih baik kita hidup tenang saja, hahaha Sem Gan Sin Keh tertawa. Aku memang hidup tenang di pulau ini, setiap hari cuma mencatur dengan Tio To Chu, oh Kim Siaw Su Seng merasa tertarik. Aku mau bergabung untuk mencatur, kalian tidak berkeberatan, bukan tentu tidak, sahut Sem Gan Sin Keh. Pasti kami terima dengan dada terbuka, hai 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 mendadak Kaohun Bijen tertawa geli. Eh Sem Gan Sin Keh heran. Bijen, kenapa engkau tertawa geli? Apa yang menggelikan barusan engkau bilang apa, pengemis bau sahut Kaohun Bijen? Aku bilang, pasti kami terima dengan dada terbuka, ujar Sem Gan Sin Keh. Kenapa dada terbuka? Jadi kalian ingin terima suamiku dengan dada terbuka, Kaohun Bijen tertawa cepikikan. Eh, itu, wajah Sem Gan Sin Keh langsung memerah. Itu cuma arti kiasan loh, hai hai hai, Kaohun Bijen masih tertawa cepikikan. Oh ya Tio Tai Seng teringat sesuatu. Karena Goat Nio akan belajar di sini, maka kalian pun harus tinggal di sini, itu sudah pasti, sahut Kaohun Bijen. Pulau Hang Hwang Chu ini sangat indah dan tenang, aku ingin menikmatinya. Bagus, bagus sambung Kim Xiao Su Seng. Jadi aku juga bisa mencatur dengan pengemis bau dan Tio To Chu. Hahaha, siang koan Goat Nio berlatih bersama Li Ailing. Kelihatannya mereka sangat cocok, karena neret selalu bercanda ria di saat beristirahat. Goat Nio mau ujar Li Ailing. Aku tidak menyangk, ibumu sudah berusia seratus tahun lebih. Padahal kelihatan baru berusia empat puluhan, lagi pula ibumu cantik sekali, aling siang koan Goat Nio tersenyum. Kedua orang tuaku awet muda, maka tampak masih muda, engkau juga awet muda tentu tidak, karena aku tidak pernah makan buah ajaib, yang membuat neriku awet muda sahut siang koan Goat Nio. Oh ya, usia ibumu baru empat puluhan, namun, tampak tua dan rambutnya pun mulai memutih, bukan aaa ahli Ailing menghela nafas panjang. Ibuku sungguh menderita, dia hidup dengan batin tertekan, ailing siang koan Goat Nio menatapnya lembut. Terus terang, aku tidak menyangka ayahmu, tak punya perasaan dan nurani, bukan ya siang koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan, aku jadi takut kepada kaum lelaki. Daripada punya suami seperti ayahmu, lebih balik tidak menikah, benar, Li Ailing mengangguk aku sependapat denganmu, tapi, tidak semua lelaki seperti ayahku. Misalnya Paman Chiai Hiong, dia begitu mencintai dan menyayangi anak istrinya. Oh ya mendadak wajah siang koan Goat Nio tampak agak memerah. Bagaimana sifat tiobun yang dihia adalah pemuda yang paling baik di dunia, sahut Li Ailing memberitahukan. Lemah lembut, penuh pengertian dan berhati bajik pula, oh wajah siang koan Goat Nio berseri. Ailing, kalian berdua besar bersama, tentunya saling, mencintai, kan memang, Li Ailing mengangguk. Dia sangat menyayangi dan mencintaiku, begitu pula aku terhadapnya, oh, ya wajah siang koan Goat Nio langsung berubah muram. Kalian-kalian akan menikah kak, apa Li Ailing terbelalak? Kami akan menikah kelak lho. Bukankah kalian sudah saling mencinta? Tentunya akan menikah kelak. Ya, kan tidak mungkin, Li Ailing tertawa geli. Kenapa siang koan Goat Nio tercengang? Karena, Li Ailing memberitahukan. Hubungan kami bagaikan saudara kandung, tentunya tidak akan menikah kelak. Eh, eh, eh. Kelihatannya engkau sangat memperhatikan kakak Bun Yang, jangan dua, aku, siang koan Goat Nio menundukan kepala. Oh, Li Ailing tersenyum, ternyata engkau tertarik kepadanya. Terus terang, kakak Bun Yang tampan sekali kalau engkau melihatnya, pasti akan jatuh cinta. Ailing wajah siang koan Goat Nio memerah lagi. Jangan bicara yang bukan-bukan aku bicara sesungguhnya, Li Ailing tampak serius. Sejak kecil kami selalu bersama, jadi aku tahu jelas bagaimana sifat, watak dan perilakunya. Engkau cantik sekali. Juga lemah lembut. Maka, kalian merupakan pasangan yang serasi Ailing siang koan Goat Nio tertawa kecil. Aku belum bertemu dia, dia pun belum bertemu aku, namun begitu bertemu, kalian pasti saling jatuh cinta, sahut Li Ailing. Aku yakin itu, Ailing, tanya siang koan Goat Nio setengah berbisik. Betulkah dia pandai sekali meniup suling bertul Li Ailing mengangguk dan menambahkan, bahkan kepandainya pun sudah tinggi sekali tapi siang koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala. Belum tentu diakun menaruh perhatian kepadaku, Goat Nio Li Ailing tersenyum. Pokoknya aku siap membantu dalam hal ini. Terus terang, aku tidak menghendaki dia jatuh cinta kepada gadis yang tak kusukai, kenapa begitu tanya siang koan Goat Nio. Sebab diakakaku, sahut Li Ailing sambil menetapnya. Aku menyukaimu, maka dia boleh jatuh cinta kepadamu, Ailing siang koan Goat Nio tersenyum. Engkau harus ingat satu hal, itu ada baiknya bagimu, mengenai hal apa tanya Li Ailing heran. Cinta jangan dipaksa, lagi pula harus tumbuh di kedua pihak, siang koan Goat Nio memberitahukan. Kalau cuma tumbuh sepihak, itu percuma, oh oh Li Ailing manggut-manggut. Aku mengerti, terima kasih atas petunjukmu. Hahaba terdengar suara tawa, kemudian muncul Kim Siao Suseng, K.O. Uhun Bijin, Tio Chiai Hiong dan Ling Cheng Im. Kenapa kalian tidak berlatih, malah terus mengobrol tak henti-hentinya. Ayah, ibu, paman, bibitanggir siang koan Goat Nio. Li Ailing juga memanggil mereka sambil tertawa. Kami berdua sedang membicarakan sesuatu, Li Ailing memberitahukan. Oh Tio Chiai Hiong tersenyum. Kalian membicarakan apa? Bolehkah aku tahu itu, mengenai kakak Bun Yang, Li Ailing memberitahukan, lalu menunjuk siang koan Goat Nio. Dia terus bertanya tentang kakak Bun Yang, eh, Ailing wajah gadis itu langsung memerah. Aku, hai 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 K.O. Uhun Bijin tertawa cekikikan. Bagus, bagus sekali. Goat Nio memang harus tahu jelas mengenal Bun Yang. Hai 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 ibu siang koan Goat Nio menundukan wajahnya dalam-dalam. Ailing, ujar Tio Chiai Hiong. Engkau boleh memberitahukannya mengenai Bun Yang, tapi, tidak boleh menambah bumbu. Paman Li Ailing tersenyum. Ailing memberitahukan apa adanya, tidak dikurangi maupun ditambah. Itu juga sudah cukup membuat Goat Nio tertarik. Padahal Goat Nio belum melihat kakak Bun Yang, apalagi melihatnya, Ailing siang koan Goat Nio mencubit lengan gadis itu. Aduh jerit Li Ailing sambil tertawa. Engkau jangan galak-galak terhadapku. Nanti aku tidak mau membantumu, baru tahu rasa ha-ha-ha-kim siau suseng tertawa gelak. Ailing, biar bagaimanapun engkau harus membantunya. Sebab, dia sudah tertarik kepada Bun Yang, ayah siang koan Goat Nio cemberut. Eh 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 kau hun bijan terbelalak. Takku sangka anakku sudah bisa cemberut, itu pertanda ada kemajuan. Hai 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 ibu, selang koan Goat Nio membanting-banting kaki. Wah kim selau suseng tertawa terbahak-bahak. Bertambah maju lagi sekarang, karena sudah bisa membanting-banting kaki ayah, siang koan Goat Nio betul-betul salah tingkah di goda kedua orang tuanya. Goat Nio Lim Cheng Im tersenyum lembut sambil mendekatinya, kemudian tanyanya berbisik, betulkah engkau tertarik kepada Bun Yang maaf, bibi jawab siang koan Goat Nio dengan suara rendah. Goat Nio tidak berani memastikan, sebab belum bertemu dia, menurut bibi, Lim Cheng Im tersenyum lagi. Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi, bibi, wajah siang koan Goat Nio memerah. Jangan bisik-bisik ujar kau hun bijan. Kami tidak dengar nih, itu tidak apa-apa, sahut kim siang suseng sambil tertawa. Mereka memang harus ada pendekatan, adik kecil kau hun bijan menatapnya. Bagaimana menurutmu, putriku cocok dengan putramu menurutku, mereka memang cocok, ujar Tio Chia Hiong sambil tersenyum. Tapi itu juga tergantung pada mereka, sebab mereka belum bertatap muka, hai hai hai, kau hun bijan tertawa. Aku senang sekali, apabila putriku berjodoh dengan putramu, katanya belak-belakan. Aku pun senang sekali, sambung kim siang suseng. Sama, ujar Tio Chia Hiong sungguh-sungguh. Mereka memiliki sifat yang sesuai, lemah lembut dan serasi pula, MGMM ka hun bijan manggut-manggut. Oh ya, kapan putramu pulang entahlah, Tio Chia Hiong menggelengkan kepala. Mungkin, dua tahun lagi, sebab dia berlatih lewakang di gunung Tian San. Kalau begitu, ujar ka hun bijan sungguh-sungguh. Kami akan tinggal di sini dua tahun, asyik seru kim siang suseng girang. Loka oh hun bijan mengerutkan kening. Kok engkau yang asik karena aku bisa terus main catur dengan pengemis bau dan Tio Chiu. Nah, bukankah itu asik sekali sahut kim siang suseng sambil tertawa. Hahaha.